Halo sahabat inspirasi news, mantan ketua umum partai bulan bintang MS Kaban mengkritik pemerintahan Jokowi Dodo yang dinilai kerap menangkap orang-orang yang mengkritik kebijakan pemerintah menurut dia pemerintah cukup merealisasikan janji-janjinya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terutama janji terkait penanganan wabah COVID-19 Presiden Jokowi untuk mempertahankan kekuasaan gak perlu main tangkap pada orang-orang yang berbeda cukup dengan merobah distrust menjadi trust realisasikan janji di saat COVID-19 kata Kaban lewat akun twitternya Sabtu 30 Mei 2020 mantan Menteri Kehutanan itu mengingatkan pemerintah bahwa kekuasaan tidak boleh menumbuhkan ketakutan pada rakyat kekuasaan yang seperti itu dapat mempersingkat kekuasaan itu sendiri berkuasa dengan menumbuhkan rasa takut pada rakyat yang merdeka biasanya mempersingkat masa kekuasaan fakta sejarah yang begitu kata dia mengingatkan dalam cuitan lainnya Kaban membandingkan kritikan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Jokowi terkait harga bahan bakar minyak atau BBM era Presiden SBY ada pendemo menulis BBM naik SBY turun apakah era Presiden Jokowi ini BBM turun Presiden turun paradoks logis toh katanya dia pun meminta Jokowi segera menurunkan harga BBM untuk mengurangi beban rakyat untuk mengurangi beban rakyat bersegeralah Presiden RI turunkan BBM ini hanya harapan bukan surat terbuka turunkan BBM toh APBN aman ada Bumen Keu hutang lagi kata dia